Bulan suci Ramadhan, polisi di Bekasi dan Depok, Jawa Barat memusnahkan ribuan botol minuman keras dan narkoba. Pengusnahan adalah simbol pengendalian penyakit masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Aparat Polresta Bekasi Kota memusnahkan barang bukti narkoba golongan 1, yakni sabu dan ganja, serta ribuan botol minuman keras. Barang bukti itu adalah hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan selama 5 bulan terakhir, sekaligus menandai pelaksanaan operasi penyakit masyarakat selama bulan puasa. Tidak hanya di Bekasi, di Depok, Jawa Barat, polisi dan aparat terkait lainnya juga memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek. 16 ribu botol dan 50 drum minuman keras tradisional jenis ciu dimusnahkan di halaman Balai Kota Depok. Jadi ini sebagai simbol ya, bahwa kami semua perang terhadap miras. Maksudnya kenapa? Kita pertama momentumnya adalah menyambut bulan suci Ramadhan. Yang kedua, banyak kasus yang diawal dari miras. Ada yang mati, diras komplosan, beberapa merkosa anak-anak di bawah umur, semuanya berawal dari miras. Oleh karena itu, untuk di Depok ini kita zero toleran untuk masalah miras. Selama bulan puasa, polisi di seluruh daerah termasuk Bekasi dan Depok akan menggelar operasi penyakit masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap peredaran minuman keras, narkoba, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya. Kontributor Berita 1, Bekasi dan Depok, Jawa Barat.